Intro Hai sahabat jam vlog, kembali lagi sama gue Antoni Saputra Nah sesuai dengan janji di konten sebelumnya Bahwa gue akan menambah ikan-ikan yang ada di aquarium hill gue Cuman harus bongkar pasang sih keliatannya Jadi takutnya kejadian seperti pari dan ikan kakak tua Terpaksa ikan parinya 4 ekor gue kembalikan lagi ke toko Dan juga ikan kakak tuanya juga gue kembalikan lagi ke toko Karena dimangsa sama si hiu Jadi kita mesti cari yang memang gak bisa masuk di mulut hiu Dan juga yang gak bisa dimangsa sama si hiu Ini agak kesulitan jika kita bongkar pasang tank mat dari ikan predator Apalagi ikan hiu itu top predatornya di laut lah Kalau untuk ditawar mungkin gue bongkar pasang Sedikit banyak sudah bisa jadi padat begini Nah itu juga gak dengan waktu singkat Pasti bongkar pasang juga terjadi Ada yang dibully Ada yang gak bisa kita taruh Sehingga Bongkar pasang terus terjadi lah Jadi gitu sahabat jam vlog Hari ini gue mau cari-cari ikan Ikan predator laut Apa aja yang mau gue bungkus Apa aja yang mau gue tambah di tank gue Ikutin gue terus nanti kita cari-cari Nah sahabat jam vlog Sekarang kita udah sampai di tokonya Jadi inilah tokonya Jadi banyak banget perubahan tokonya Jadi berarti ada kemajuan nih Dari yang punya toko Kita lihat Kita cari dulu yang punya toko Nah sekarang kita mau cari yang punya toko Nah ini yang punya toko nih Halo ketemu lagi Sama aku Aguan Sama ini partnernya Nanda 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 Jadi tokonya udah banyak banget Perubahan ya gue Kayaknya banyak project nih sekarang ya Ada ya Nah jadi Kalau sahabat-sahabat jam vlog Pernah lihat di konten-konten kita sebelumnya Tokonya kan lebih padat Lebih Sumpet lah ya Lebih sempit Nah sekarang udah Jauh lebih lega Dan jauh lebih enak Penyusunannya Untuk orang-orang bisa datang ke tokonya Jadi Mau beli spring bed nih tunggu endos Mau beli spring bed ya Sofa Sofa Nah jadi sekarang ini Lokasi-lokasi Tanknya juga lebih tertata Lebih enak kita lihat Dan kita hunting Nah jadi itu Kalau dia ada barang baru Selalu Ajak gue untuk datang ke tokonya Dan lihat Betul Hari ini ada apa aja yang baru kok Yutoke Yutoke sama black tip Nah gitu Tuh yang kita cari tuh yang gak harga Yutoke Yutoke Itu Naso 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 Ini botolnya Naso Dia makan lumut kok itu kok Oh ini makan lumut Tapi Ini apa Flamingi sama Petruk Apa Unicorn ya Ini Unicorn Ini Flamingi Jadi dia makan lumut Makanya lumut Jadi gak Udah bersih sekarang kok Ada apa ya pak Itu Ciano Oh Ciano 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 Dibersihin aja sama Matiin lampunya Oh Nah jadi ini Yutoke nya Rencananya yang mau kita ambil Nah jadi Ini Yutoke nya cuma dua kok Dua Oh jadi Jadi kalau sahabat-sahabat jam vlog Ada yang mau cari Hiu-hiu Sekarang dia udah jadi pakar yang Yui nih Karena sekarang banyak banget Yang Dia banyak banget Dapat project Dan banyak banget Dapat Orderan-orderan Mengenai ikan Yui ya kok Makanya tokonya Sekarang udah bisa direnovasi Jadi makin besar Makin tertata Dan Sekarang udah mau mulai Beralih ke predator Nih liat deh Di tokonya sekarang Sudah ada pibas Sudah ada botia Sudah ada cana Sudah ada cana Jadi bagus nih Ada dutch Ada dutch Nah jadi Kalau sahabat-sahabat jam vlog Sering nanya Kemana Lu punya tank Oh Nah jadi Ini buat makan ini nih Lokonya juga Jual kelabang tuh Iya buat makan Nah jadi jual kelabang Jual juga jarang ada Oh jarang ada ya Tapi gede banget itu ya Itu 13-15 cm Nah liatnya agak geli Agak merinding Liatnya kadang gede banget Nah ini Yang sebelumnya Sahabat jam vlog Kalau pernah liat Ini tank yang ada di rumah gua Di rakok Enggak lah Karena memang Kita mau dirapiin Nah jadi Dibawa kesini Dibawa kesini Nah ini yang dulu Bekas tank cana kecil-kecil Ada disini juga Cananya gak ada situ Oh cananya juga ada disini Nah jadi Dikasihkan kesini Tuh tanknya Disini lebih fungsional Dan lebih terpakai lah Jadi gak apa-apa Nah disini Karena koaguan juga bisa buat Hutscape Palut Habis itu bisa buat aquascape Nih Jadi bisa langsung Contact koaguan nanti Di Teo Aquamarine JKT JKT kan? Jakarta Oh Kayaknya udah buka cabang Nah disini juga ada Aquascape Jadi hari ini Apa yang mau kita ambil White tip lah White tip ya? Iya dong Aman gak sih ko? Aman Dan tank gua Kecilan gak untuk white tip? Enggak lah Ini aja cuma 1,80m Oh dia udah makan? Udah yang gede Udah stabil ya? Nah jadi Gue enaknya beli sama koaguan ini Ya kalian bisa tau lah Hugh yang gue di rumah gue itu Udah berapa lama Gue pelihara Dan juga Sudah berapa lama Ada di tempat gua Tapi cukup ya kok Untuk di tank gua Cukup Si white tip Cukup cukup Ini masih lebih Si white tip ya Ini paling panjang 80m Ini panjang 80m Ini paling panjang 80m Nah ini Kemarin gua ada smiter 20m Smiter 20m Ini bisa lebih gede Daripada black tip ya ko? Dia panjang Dia lebih panjang Kalau dominant bodinya Black tip itu Lebar Lebar ke atas Ke bawah Oh dia panjang Dia panjang Nah itu dari Kalau kita beli Hugh Lihat dari matanya Udah bisa kelihatan Matanya udah stabil tuh Ya kan Ini biasanya Biasanya black tip Eh apa White tip Dia di bawah doang Kok ini kok Muter-muter gini kok Gak tau dia lagi Mau udah jalan kali Laper kali Tapi udah makan ko Udah makan ya Nah jadi Ini kita bungkus Dia 50-50 lah Dia artikel 50-50 Oh 50-50 Mark size-nya bisa sampai 6 meter ya 6 meter Mau perempuan Mau laki-laki juga 6 meter Karena kan Kalau black tip kan beda kan Black tip kan lebar Black tip laki-lakinya 1,20-1,50 Kalau Jantannya lebih kecil Jantannya lebih kecil Daripada betina Betinanya bisa sampai 1,5-2 meter Nah black tip tuh Mark size-nya Betinanya cuma 2 meter Itu udah paling gede banget Itu pun kalau di alam ya ko Nah ini Dia bisa sampai 6 meter nih Tapi ini dia lebih jarang Daripada black tip Lebih jarangnya dalam artian Karena memang Dia susah rekondisi Atau dia lebih susah Untuk ditangkap Dia sebenernya di air dalam ini Dia di air dalam Berarti butuh chiller Enggak Enggak ya Nah jadi Dia ikan di karang lah Ikan karang Hiu karang Jadi untuk dapetinnya yang susah ya Ya habitatnya nggak gitu banyak Nah jadi Gue percaya banget Kalau black tip kan musiman ya Musiman ya black tip Pasti banyak tuh ya Kalau black tip Nah Oh ini Ini dia nggak ada musimannya Ada Tentang sekarang satu Oh Satu gitu Nggak bisa ngomong gue Ini lagi musimu Nah itu nggak ada Nah jadi Gue kenapa Balik terus ke toko ini Gue percaya banget Sama toko ini Kalau sahabat-sahabat yang vlog Ngikutin gue Konten gue Dari pembuatan tank hiu Sampai sekarang Hiu gue nggak ada yang Berkurang satupun Ataupun mati Gagal rekondisi Makanya itu Sekali udah cocok Ya cocok Di satu tempat aja Nggak usah tes-tes Di tempat yang lain Yang ada banyak drama Nanti sama pedagang baru Iya kan ko? Iya Gue juga baik ngajam Sama pokok Oh iya bisa banget Pokok jablok Habis itu ada apa lagi? Ini apa ini ko? Ini apa ini? Oh itu angel Angel to run Kemakan nggak sama hiu? Hah? Dimakan nggak sama hiu? Mudah-mudahan tidak Mudah-mudahan tidak ya? Iya tapi kayaknya dimakan kok Pasti? Tapi bawah aja Pasti dimakan? Iya Nggak sih Tergantung Tapi kayaknya nggak bakal masuk mulutnya ya? Nggak 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 Oh oke Jadi inilah namanya Susah-susah gampang Untuk bisa Tankmate Ikan predator Kalau ini tuh susah di tankmate Susah diprediksi Jadi kita coba-cobalah Tapi Buktinya Trigger gue Yang di rumah Itu nggak dimakan-makan Sampai sekarang Karena badannya keras Dan nggak bisa dimakan Nggak bisa digigit Lebih digigit juga Yang kata Apa? Apatnya kembang Pernah dimakan kan? Ya digigit Pernah digigit Ya Karena nggak masuk di mulutnya Mungkin dia sakit kali Oh oke Nah jadi Ini ada Ini juga Si siapa namanya? Buntal kota Nah Buntal ini Karena nggak bisa dicampur Udah pasti nggak bisa dicampur dengan Si Hiu Jadi kita nggak bisa Pasti disontok ya Ya cuman nggak Nggak ketelan Itu mah keras Kayak moa lah Apa? Morae il ya Morae il Makan tembung Makan tembung? Ya kalau nggak potong-potong aja Makan tembung Dia full loh makannya Ya kalau moa Iya kalau dia mau potong-potong aja Nggak bisa segede itu mulutnya ya? Nggak bisa Dia misalnya kecil Oke Jadi ini Dua Sama botana lo Nah itu Plumingnya sama Petruk ya apa Ngeton Yaudah kalau gitu Karena memang Begitu keadaannya Kita bilang Kita beli semua satu tank Iya kan? Boleh sering-sering kayak gini nih Iya nggak? Iya boleh sering-sering Boleh ya? Mainnya Makanya gue demen lo dateng sini gitu kok Jangan beli ngananggung Bisa banget lo Iya korium Isinya apa? Angkut Ngeri 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 Tapi memang Gue yang ngeri sama lo Tiap kali datang Ada aja yang baru-baru dan bagus Iya Nah jadi itu yang udah kita pesen Nanti kita proses packing Nah Ngapain nih bro? Tabak Hah? Pertabak Boi Gila disini full service ya Nah jadi Ini kita ambil satu tank Nanti kita proses packing dulu Ekor satu tank Pakai kombo kan Iya karena memang cuma 4 ekor Coba 30 ekor Mungkin gue ngomong satu tank ya kan 2 3 1 2 2 3 Terima kasih telah menonton 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 Jadi Jadi Bagi sahabat-sahabat jam vlog, yang mau punya tank seperti ini, yang mau punya ikan seperti ini, wah disini bagus banget warnanya Flamingi Flamingi Ini bagus banget warnanya Stres tuh, Petruk Stres tuh Petruk Stres di ujung Unicorn Ini Flamingi Jadi gitu sahabat jam vlog, kalau ada yang mau punya tank kayak begini, ada yang mau punya peliharaan kayak gini, boleh langsung kontak ke Aguan Jangan sampai kita salah menunjuk orang, yang ada malah kita dibuat tes-tesan, yang ada kita malah rugi banyak Iya dong Kalau jebol, ngeri gue sudah merasakan Jadi ya, tunjuk atau pakai orang yang memang betul-betul kompeten di bidangnya, salah satunya ke Aguan di bidang GRIF Atau di bidang Merin lah di bidangnya Nah jadi gitu sahabat jam vlog, update kita kali ini Nanti gue tulis kontaknya ke Aguan, IG-nya segala macemnya, alamatnya juga ada di IG Nanti gue klik di bawah Deep Blue Sea JKT Iya kan? Di bawah Asik Di bawah ya Nah, jadi keren nih disini Walaupun katanya white tip perenang bawah disini aktif juga ternyata ya Baru ya, jadi mempelajari Medan Nah itu Gekonya juga aktif, jadi keren nih Kita tunggu mereka stabil, nanti gue buat stock shoot yang panjang Kalau gitu dia makannya di dasar Oh, makan di dasar Ya Oke Ini gak sebenarnya emang ada sisa makanan bawah Oke Emang kita ke arah hingga sepasang kok White tip atau black tip harus di atas Oh, karena ikan atas sama ikan bawah ya Iya Sama kayak di air tawar lah kurang lebih Jadi gitu sahabat jam vlog, update dari thank you gue Hasil kita hunting hari ini Jangan lupa tetap dukung jam vlog dengan cara subscribe, like dan share setiap video-video yang kita buat Supaya semakin banyak lagi orang yang tau tentang jam vlog Oke sahabat jam vlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye